Setelah Kota Bandung memasuki level 3 tingkat kewaspadaan PPKM, Rabu 8 September 2021, siswa dari 330 sekolah memulai pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Sekretaris daerah Kota Bandung, Emma Sumarna pun berharap seluruh sekolah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan jumlah sekolah yang bisa melakukan PTM terbatas terus bertambah. Sesuai peraturan pemerintah pusat, akhirnya Rabu ini, 8 September 2021, ribuan pelajar di Kota Bandung sudah bisa kembali bersekolah tatap muka. Setidaknya baru ada 330 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang diizinkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Berdasarkan pantauan di salah satu sekolah, rata-rata pelajar yang hadir mencapai 30 hingga 40 persen dari kapasitas ruangan dan sisanya mengikuti secara daring. Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna menyatakan evaluasi dilakukan setiap minggu. Jika ada pelanggaran protokol kesehatan, sekolah tersebut akan diberi peringatan hingga penutupan. Emma pun berharap jumlah sekolah yang bisa melakukan PTM terus bertambah. Karena kita sudah komitmen berbicara sustansi dan kualitas mata pelajaran yang diserahkan itu antara yang daring dengan yang tidak itu harus sama. Dan mereka besoknya bergiliran. Kecuali kalau yang memang orang tuanya belum mengizinkan. Itu menjadi hak mereka yang harus juga kita hargai. Tidak ada unsur pemaksaan. Walaupun di sini, menurut informasi dari pakapala sekolah, di atas 90 persen itu orang tua itu mengizinkan. Walaupun memang belum 100 persen, mungkin orang tuanya nanti akan melihat perkembangan selama pelanggaran PTM seperti apa. Dan kita berdoa-doa mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya ada kasus COVID dan lain sebagainya. Akan dievaluasi setiap berapa lama? Saya pikir setiap minggu itu kegiatan evaluasi pasti dilakukan ya. Bahkan kalau di sedikit itu setiap hari harus melakukan pemantauan. Rasa senang pun diungkapkan beberapa pelajar yang sudah bisa melakukan PTM terbatas. Masuk sekolah pertama kali setelah di rumah terus ini gimana nih? Campur ada sih rasa juga. Bahagia. Haru juga pak. Kayak haru juga. Soalnya kan udah setahun, setahun lebih di rumah. Jadi, belajarnya juga beda gitu sama pertemuan di sekolah. Ada rasa takut nggak ketularan COVID gitu? Ada dikit sih. Ada dikit. Tapi lebih pingin sekolah, emang lebih pingin sekolah ketemu tatap muka ini ya? Iya, lebih enak soalnya. Terus senang bisa sekolah-sekolah-sekolah. Karena kan pastinya kalau misalnya online itu kurang efektif ya. Terus senang aja gitu udah. Orang itu udah masih ini? Udah. Ada rasa takut nggak? Enggak sih biasa aja. Tapi ingin. Karena ini kan dibagi dua setelahnya. Kalau di sekolah, dari sini di sini namanya. Terus di sini juga dikituin proses. Saat ini tingkat keterisian rumah sakit di kota Bandung sudah di bawah 20. Warga yang berusia 12 hingga 17 tahun pun mencapai 42 persen. Emma Sumarna meminta para kepala sekolah mendata siswa yang sudah divaksin. Dengan adanya pasokan 600 ribu vaksin Sinovac, pihaknya pun berencana melakukan vaksinasi masif di setiap SMP dan SMA mulai 13 September. Selain itu dirinya pun berharap para pelajar dan tenaga pendidikan disiplin dengan prokes. Budi Hartati, Bandung TV